Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat explore gimana kabarnya hari ini sekarang saya mau coba komparasi lagi di sini ada dua root Daido Emperor dan relix capung Oke disini saya bakal coba intip untuk rudaido dulu dimana si rudaido ini sekarang lagi banyak banget dicari sama angler-angler ya ini bagian bawahnya disini dia ada motif karbon dengan text for ultralight Indonesia dan seperti ini real sheet-nya ya sama persis ya sama capung dan ini di bagian atasnya sedikit dituliskan spek dan ada serat karbonnya juga nah dia punya sambungan itu ada di bagian station bawah ya atau bottom station dan ini penampakan station bawah dari capung didominasi dengan warna kuning dan ini real sheet-nya di sini ada semacam gambar capung sesuai nama rootnya dia punya panjang sama dengan daido dan disini temen-temen bisa lihat ada ulir selain dicapung temen-temen juga bisa lihat di root sisik dia punya serat samadhan disini dia sambungannya ada di bagian atas bukan di bawah next kita bakalan coba untuk timbang berat dari masing-masing station bawahnya pertama saya bakalan coba untuk timbang di root daido untuk bottom station nya aja dia punya berat sekitar 95 gram oke dan selanjutnya saya bakalan coba timbang untuk root capung dari relix oke di sini kita bisa lihat capung lebih ringan sekitar 5 gram saya pikir wajar kalau si daido mpro lebih berat karena dia punya konstur lebih panjang dibanding capung oke sekarang kita coba untuk review dan tes di bagian ring guide di sini daido pakai ring guide itu dari SIC atau SIC kalau kita singkat di sini teman-teman bisa lihat dia itu agak menyudut ya di bagian ringnya oke sekarang kita coba tes pakai leader mono bagaimana hasilnya oke dia ngebentuk satu lingkaran ya untuk performa dari ring guide bagian bawah khususnya seperti yang saya bilang tadi di sini kerasa banget ya Pak ringnya itu terlalu kotak gitu nyudut dan sekarang kita coba untuk sedikit review nah disini saya rasa si capung lebih baik ya dia punya kontur lebih halus untuk ring guide yang dipakai sama relix capung itu dari si guide ditulis dengan tek sea guide kurang lebih seperti ini hasilnya lebih baik daripada daido emperor kita bandingin dengan hasil gesekan si daido emperor dia kita ngebentuk hasil satu lingkaran bulat sedangkan si capung cuma setengah lingkaran lanjut di bagian top extension nah ini punyanya daido dia punya warna black glossy dengan sedikit sentuhan warna merah ya di top extension kita bakalan nemuin 7 ring guide jadi total itu ada 8 di atas 7 dan di extension bawah ada satu buah ring guide berikutnya kita bakalan sedikit intip untuk top extensionnya si capung nah disini kelihatan banget ada serat ulirnya di sini juga bakalan sama nemuin 7 ring guide jadi total itu ada 8 nah yang oran-oran ini kalau di tempat gelap dan dapat sedikit cahaya dia bakalan nyala ya jadi mempermudah teman-teman kalau misalnya lagi mancing malem jadi bisa kelihatan ujung rudenya nah disini saya coba untuk tes dari sudut lengkung ya teman-teman bisa lihat saya rasa disini si capung lebih keras ya bisa dibanding sama daido tapi si capung punya lengkungan yang lebih merata dibanding daido next kita bakal coba timbang untuk berat top extension dari masing-masing ruden pertama kita bakalan timbang untuk top extension dan road daido di sini top extension daido punya berat sekitar 15 gram selanjutnya kita timbang untuk top extension dari relic capung untuk capung dia punya berat sekitar 10 gram jadi lebih ringan daripada daido emperor yang ikan-masing plus berat sekitar 10 gram jadi lebih ringan daripada dari Nah terakhir kita bakalan coba untuk tes performa dari masing-masing ring guide di bagian top extension pertama kita bakalan coba untuk performasi Daido Emperor nah kurang lebih seperti ini hasilnya dia ngebentuk dua lingkaran Hai selanjutnya kita tes untuk topstension dari relic capung dan ini hasilnya kurang lebih sama Oke disini kedua root Daido maupun relic capung dia punya real sheet yang sama ya dengan model gantung atau selekton tapi jujur saya lebih suka untuk real sheet Daido karena komposisinya yang menurut saya lebih bagus karena dia punya karbon sedangkan untuk relic capung dia cuman pakai Eva aja tapi secara feel untuk digenggam ya mirip-mirip lah nggak ada beda seperti yang saya bilang di sini Daido punya bottom stension yang lebih panjang karena dia kompatibel untuk kita main jigging ya Oke cukup sekian dulu semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi cari root khususnya ultra light dengan harga yang murah tapi punya build quality yang jempolan Oke explore mancing pamit kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya